Sari kata oleh SDI Media 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 Merujuk kepada Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal Semalam pemimpin muda pembangkang itu Menganggap lawatan rasmi Anwar ke Ibrahim baru-baru ini Sebagai gagal kerana tidak dapat bertemu Dengan pemimpin utama negara itu Kata Wan Faizal, lawatan Anwar tidak sama seperti layanan Yang diberikan oleh Riyad kepada pemimpin PN Muhyiddin Yassin Serta Mahathir Muhammad sewaktu mereka ke Arab Saudi sebagai Perdana Menteri Antara aspek yang disuntuh oleh Parlimen Macang itu Ialah lawatan memasuki kabar kepada kedua-dua pemimpin tersebut Dalam ketiadaan pertemuan dengan Putra Makota Perdana Menteri turut gagal Mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya Yaitu Menteri Keuangan Arab Saudi Katanya sambil menyual sama ada objektif lawatan itu tercapai atau tidak Untuk rekod, Wan Faizal ialah pengurusi jawatan kuasa ahli ELWA antarabangsa Ali Parlimen PN Menurut Muhammad Sani Ekoran tidak dapat menemui pimpinan utama Arab Anwar sendiri sudah menyatakan rasa sedihnya Apabila terpaksa pulang semula ke Malaysia mengikut jadwal Karena terikat dengan majlis lain Maka sepatutnya yang berdukacita bukan negara atau rakyat atau pembangkang Tetapi Anwar sendiri Tugas untuk negara, rakyat dan termasuk pembangkang Sudah berjadi selesaikan oleh Perdana Menteri Malayu kunjungan tersebut Dengan terbaik sekali kata YB Sani Hamzan Jadi sahabat semua kita tahu ya Peranan pembangkang hari ini tidaklah mereka lakukan dengan baik Apa yang mereka buat adalah untuk membuat persepsi Untuk membuat pandangan kononnya kerajaan ataupun lawatan Datu Sri ini gagal Sedangkan hakikatnya mereka tidak pernah pun melihat Kerana mata mereka sudah dibutakan dengan kerakusan kuasa Yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan hari ini dengan langkah tepuk atap Langkah saitan dan sebagainya Jadi walaupun apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim Ya dengan berbincang untuk membawa pelaburan masuk ke negara kita Untuk mengeratkan hubungan kerjasama Ya antara Arab Saudi dan juga negara itu sudah berlaku dengan baik sekali Tetapi mereka tidak melihat kepada perkara itu Mereka akan mengambil perkara kecil untuk dipolitikkan Ya untuk dijadikan isu dan sebagainya Jadi jelas pembangkang hari ini adalah sebuah pembangkang yang tidak mempunyai integriti Mereka hanya pandai berpolitik siang malam, subuh, tengah hari, awal pagi dan sebagainya Itulah yang mereka lakukan setiap hari Kalau tidak berpolitik itulah yang mereka lakukan sahabat-sahabat semua Jadi kita tahu pemimpin ini juga adalah individu yang begitu cedek fikirannya Apabila satu ketika beliau mahu menyelesaikan isu Isu kenaikan ataupun penurunan harga nilai ringgit itu Dengan membuat cadangan untuk mencetak ringgit dengan jumlah yang banyak Memang tidak punya otak pemimpin ini sahabat-sahabat semua Jadi sekali lagi ini terbaik ya daripada YB Sani Apabila beliau menempelak YB ini Ya daripada MP daripada Macang ini yang kelihatannya tidak mempunyai otak Sebab apa? Mungkin karena otaknya tertinggal di Laut Cina Selatan Terima kasih sekali lagi sahabat semua Karena bersama dengan Orang Nopo Channel Dan sekiranya anda memberikan sebarang komen Anda boleh berikan komen anda Tapi ingat ya komen dengan cara berhema Jangan ikut cara lawa-lawan Lebih-lebih Maca-macai yang memberikan komen sepertinya tidak punya otak Terima kasih sekali lagi Salam Ramadan semua Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasan mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melalui Tepuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekarang kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya sekian Bye-bye Terima kasih Terima kasih